Intro Michelle dan Mas Happy Mungkin agendanya harinya apa? Ya jadi hari ini adalah hari penayangan Sekitar hampir Empat hari ya, empat hari Atau lima hari penayangan Ini adalah teater visit kita Yang sudah kesian kalinya Jadi sebelumnya itu kita mulai di kota Palembang Dan baru hari ini kita Fokus untuk di Jakarta Kemarin soalnya sudah sempat juga ke Bekasi Bandung, Cirebon Baru hari ini di Jakarta Fokus banget Melihat antusiasnya seperti apa? So far justru kita Banyak mendapatkan antusias dari para kritikus Jadi kaget banget Benar-benar gak nyangka Para kritikus yang biasanya Mengkritik tapi justru memberikan Bintang yang cukup Menarik sekali untuk Jadi clickbait orang Untuk kayak Oh ini Gue harus klik nih Gue harus ikutan nonton nih Harus jadi penasaran ya Jadi kayak benar-benar gak nyangka Justru para kritikus malah Kasih banyak komplimen Tentang komedi Baru yang Out of the box Yang benar-benar diluar dari konsep banget ya Kayak ini Kita juga pas shootingnya Sempatnya Sempatnya kayak Ini sebenarnya kita memikir apa ya? Ini kita shooting apa sih? Kok sebenarnya harusnya konsepnya begini Kenapa jadi larak-lari? Jadi mungkin hal seperti itu Yang bikin Kita menghadirkan Sosok film komedi Yang fresh banget dan baru Ini baru pertama kali Kak Michelle sendiri Menggeluti film dengan Berjalanet komedi Kan biasanya kan Kalau kita lihat Kak Michelle itu kan Promise Yang mellow-mallow Yang bisa kita bilang Kita baper banget ya Ini pertama kali komedi Atau mungkin gimana? Iya sih Kalau untuk aku sendiri Mungkin ini adalah Salah satu komedi Yang ambiar banget ya Yang dimana Ini benar-benar Taktoknya langsung Sama para-para komika Terus Sama para-para Orang-orang yang Emang sudah biasa Bergelut di Jenre ini nih Jadi aku sendiri Mungkin sama Rizky Kita sendiri juga Ini gimana ya? Ternyata gak gampang ya Chell Iya ternyata sulit ya Ternyata ada punchline Yang gitu-gitu Yang ngomongin Dimana Kak Epi juga jauh lebih ngerti ya Daripada aku sendiri Ternyata sangat tidak mudah Jangan jauh Lebih tidak mudah Karena Tempo Face itu semua Istilahnya seperti Belajar Belajar Shooting lagi nih Versi komedi Yang gimana Mas Totos tuh Jadi bapakku Ada banyak sekali dia Improvisasi Yang kayak kita kaget Oh my god Benar-benar Kan seperti ini Sementara kalau di drama Lebih yang kayak Tidak ada improvisasi Kata-kata mutlak Terus sesuai sama rehearsal Tidak ada Ini-ini itu Dan lain sebagainya Lebih ke momen Dan lain sebagainya Jadi kayak emang beda banget Ini aku dapetin pengalaman banyak disini Apalagi Pertama lang shooting sama Mbak Ria Irawan Diberikan banyak wejangan Yang mungkin Bermanfaat banget untuk kariraku kedepannya Sempet ragu gak Memainkan karakter ini? Awalnya Sempet Sempet berpikir panjang Karena pertama Aku hijaban Tapi karakterku agak-agak sedikit ekstrim Terus aku mikir kayak Apa yang terjadi ya? Akan bagaimana? Dan akan seperti apa? Sampai akhirnya aku baca Skenario full Ketemu sama Mas Hanung dan timnya Ketemu sama sutradaranya Baru Mantep Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Kreet Terima kasih sudah menonton video ini